hai oke Halo semuanya saya datang kembali di rambut Indonesia dan di video kali ini saya kembali lagi mereview pesawat lagi di GTA 5 ini lagi banjir banget nih pesawat di GTA 5 nih ya di sini akan saya review adalah Boeing 737-200 ini adalah keberapa kalinya kesekian kalinya saya sudah mereview Boeing 737 ratus ini kalau nggak salah kedua kalinya karena diversi sebelumnya itu di yang review sebelumnya itu 737 ratusnya itu apa ya dia masih basic banget lah jadi belum seperti sekarang ini yang versi update nih jadi udah beberapa ditambahin nih livery juga ada detail banget interior tuh ada tuh terus juga di mesin sekarang muter dan ada ini nih dan lain-lain dan sebagainya fitur-fitur lain itu ada CRJ 900 next-gen itu nanti yusul ya Ayo kita masuk Hai sekarang kalau kalian perhatiin tuh mesinnya muter sekarang Hai inilah kokpitnya ya klasik sekali semuanya masih serba digital SDG serba analog semuanya Ayo kita ke livery dulu deh livery dapat Hai ini livery ada Udelta Express Oh gini powerpuff girl terus ada Aloha ada Sabena ada ini Boeing house ada air Florida air UK USR ya enggak ini aja dipakai eh oke bukan bukan-bukan ini aja kita kebuka-bukaan ada apa aja Uyalah pas dibuka langsung gitu ya Hai Oke Uyuh Oke Uw ada pintu darurat juga kebuka oke itu kebuka oke oke Oh enggak rapet biasa yaudahlah gimana lagi oke sekarang kita take off tapi ini sayapnya ham bahaya nih Hai itu sih CRJ paketnya disitu lagi gitu lagi parkirnya dia hai 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 kapitul lagi kali ya kayaknya kapitul asik nih di review kemarin kita kopitul sekarang kopitul lagi yuk kita take off Hai pakai 737 200 sebagai informasi bahwa Indonesia masih ada 737 200 itu dioperasikan oleh ya TNI AU jadi 737 200 spesial Hai nyetek of Hai ini ada pesawat tuh langsung langsung miring gini pesawatnya kenapa sih Oh ya 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 Hai nih saya di saya di mini pesawatnya langsung miring miring-miring kanan kiri kanan kiri ini enggak mau ini Oh iyee Wow ini cocoknya agak susah dikontrol ini hai 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 oke saya berusaha untuk maintain eh altitude nya mungkin di 400-an atau enggak di 500 harusnya sih 500 siber aman ya Hai iya 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 bisa lihat di hud sebelah kiri yaitu saya tuh nggak mau diem Hai ini sudah berusaha untuk dia ditutupkan Hai ini mungkin salah satu pesawat yang paling susah dikendalikan Hai ini sudah bisa lihat nih eh landasannya dimana Hai mede 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 eh disini ada masalah dengan kontrol ya kan kontrolnya atau kenapa nih pesawat benar-benar tidak susah sekali dikendalikan Hai isi saya ngomongin tes tol sih tetapi coba tes tol yuk Hai kali ya sama aja Hai gini kembali tes tolnya Wihitas begini Hai Waduh bisa nge-recover nya nih Hai ah bisa-bisa aja tuh yoyo 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 nah ini nih Kenapa sih wih Hai ini bukan saya disengaja ya Emang-emang susah loh gini ya oke turunin roda gear gear down oke udah semua udah turun Aduh medih 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 pesawatnya bener-bener malfunction control ya kita mendarat sekarang kita buru-buru selesain di review ini ngeri ini pesawat nih oke dalam darat kenapa nih pesawatnya kok gitu sih heran deh semuanya udah yang darat juga tuh soalnya nggak tenang gitu oh ya lupa ini kalau malam gimana kalau malam sih sebenernya sih nggak nyala sih ya tuh kalau malam sih gelap-gelita ya cuman ini instrumen klasternya aja yang nyala ekornya juga nggak nyala ya udahlah ya Tubsotnya nggak tenang goyang-goyang mulu eh 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 ya udahlah ini adalah dari semua review ya kan ini adalah satu-satunya pesawat yang susah sekali dikontrol ya kalau begitu apabila kayak mau moodnya sehat kalian klik link di deskripsi di bawah sudah seperti biasa lah ya dan apabila kamu suka di sini saya akan klik like abone kalian suka di sini klik 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 juga nggak apa-apa jangan lupa subscribe ya akan subscribe saya follow you sampai jumpa di review selanjutnya Terima kasih.